Setelah melakukan press conference bersama awak media di studio Indosiar, akhirnya Bu Harsewi Ahmad selaku SCM Indosiar buka suara mengenai pihak Indosiar mengontrak BBL, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang juga akan memiliki iparan penting dalam ajang dangdut The Academy 5 Indosiar. Bagaimana tidak para awak media, para wartawan yang meliput acara tersebut begitu penasaran dengan rencana penyelenggara acara itu yang ingin memberikan peran khusus kepada anak Lesti dan Rizky Billar. Seperti yang diketahui, bayi yang belum genap berusia satu tahun tersebut dipastikan belum bisa apa-apa. Namun wanita yang kerap dipanggil Bu Siwi tersebut tidak menjelaskan secara gamblang saat press conference tengah berlangsung, melainkan Bu Siwi membocorkan hal tersebut setelah acara press conference usai digelar, terkait peran BBL di acara dangdut The Academy 5 Indosiar. Menurut Bu Siwi Ahmad, kehadiran BBL dalam acara DA5 akan menambah warna baru dalam ajang tersebut. Bahkan dengan hadirnya anak Leslar itu, maka bisa dipastikan acara dangdut The Academy 5 Indosiar jauh lebih berbeda dari ajang-ajang tahun sebelumnya. Ada pun peran yang akan diberikan kepada BBL yaitu lebih pada kehadirannya saja, baik tingkah lucunya, kegemasannya, dan keceriaannya saat hadir dalam acara tersebut. Seperti yang diketahui, kedua orang tua dari BBL juga memiliki peran penting di ajang dangdut The Academy. Lesti Kejora didapuk sebagai dewan juri, sedangkan Rizky Bilar sebagai host atau presenter dalam acara tersebut. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah. Terima kasih.